Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 4 yaitu akan menjelaskan tentang ekosistem padang rumput yang disusun oleh Intin Dewati saya sendiri Melinda Burhasana dan Rifi Aulia Rahman Pemateri yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem padang rumput Ekosistem padang rumput adalah salah satu kelompok ekosistem daratan atau teresentrial yang terbentuk secara alami mempunyai ciri khas seperti ditumbuhi, tumbuhan jenis rumput memiliki curang hujan termatas dan tidak merata diperkirakan 25-30 cm per tahun Kondisi tersebut dikarenakan area padang rumput yang luas sehingga tumbuhan susah untuk mengambil dan mengelola air sehingga tanaman pohon menjadi sulit tumbuh maupun berkembang ekosistem padang rumput banyak ditemui di daerah yang beriklim tropis dan subtropis selanjutnya yaitu ciri-ciri ekosistem padang rumput yang pertama terdapat di daerah beriklim tropis dan subtropis yaitu padang rumput tumbuh dan berkembang di daerah yang beriklim tropis tapi ada juga di daerah subtropis karena iklim tropis dan subtropis mendukung untuk tumbuhnya tanaman rumput dan pohon ciri yang kedua tumbuhan didominasi oleh rumput jenis tanaman didominasi oleh tanaman rumput jika terdapat kepohonan hanya beberapa saja hal tersebut dikarenakan curang hujan yang terbatas hanya 20-30 cm per tahun sehingga tumbuhan susah untuk mengambil dan mengelola air dan tanaman pohon menjadi sulit tumbuh dan berkembang ciri yang ketiga yaitu hamparan lahan yang sangat luas padang rumput merupakan hamparan lahan tanah yang luas sekali banyak sekali jenis rumput yang tumbuh di sana lahan tersebut bisa berupa daratan yang landai ataupun perbukitan ciri yang keempat atau yang terakhir yaitu habitat berbagai jenis terdapat beragam jenis hewan yang hidup di padang rumput misalnya hewan herbivora seperti gajah rusa budaliar zebra buffalo dan lain-lain karena mereka menjadikan rumput sebagai makanan utamanya ada juga hewan carnivora seperti singa serigala henna dan lain-lain mereka pemangsa hewan herbivora yang menjadikan sebagai pemakanannya selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Ripki Aulia Rahman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati